Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Jadi di video kali ini, aku mau nge-review produk sunscreen lokal So kalau kalian penasaran sama reviewnya, keep on watching Sunscreen itu produk yang penting banget buat aku Dan sunscreen itu adalah produk yang paling banyak aku punya dibanding jenis skincare lain Jadi kalau dibanding kayak jenis serum yang lagi aku pake Sama sunscreen yang lagi aku pake, itu banyakan produk sunscreennya Alasannya ya karena aku suka nyobain berbagai macam sunscreen Mulai dari yang physical sunscreen sampai yang chemical sunscreen Dan biar aku bisa pake sunscreen yang sesuai dengan kondisi kulit aku saat itu Nah yang mau aku review disini adalah sunscreen dari Emina Ini adalah Emina Sun Battle Sun Protection SPF45 PA++++ Dan seperti biasa aku akan mulai ngebahas dari packagingnya dulu Untuk packagingnya dia keliatan kayak gini Bentuknya tube, ini dari plastik Terus ada keterangan-keterangan produknya di bagian belakangnya Dan tutupnya flip top Ini satu kemasan isinya 30 ml Dia ini teksturnya ringan, gak lengket Dan rasanya tuh dingin di kulit Terus dia ada wanginya Tapi gak mengganggu sama sekali buat aku Dari keterangannya dia ini mengandung grape leaf extract Dengan antioksidan Ini dikenal sebagai anti-polusi Terus dia juga mengandung homoselet, afobenzone, bisabolol, alkohol, dan lain-lain Dari namanya pasti udah tau lah ya Kalau ini termasuk chemical sunscreen Dan dia ini SPFnya 45 PA++++ Untuk cara pakainya gemang banget Jadi dipake di step akhir di skincare routine Caranya tinggal diambil aja produknya sebanyak 2 ruas jari Dan hati-hati karena dia ini lubangnya cukup besar Terus tinggal diaplikasiin aja ke seluruh wajah dan juga leher Nah biasanya sih aku cara ngeaplikasiinnya kayak 1 ruas jari dulu ke seluruh wajah dan juga leher Terus setelah itu aku ratain lagi 1 ruas jari ke seluruh wajah dan juga leher Nah ini bisa dipake 15 menit sebelum beraktivitas di luar Dan jangan lupa harus di reapply setiap 2 jam sekali Aku tuh tiap pake produk sunscreen caranya selalu sama Jadi karena dia ini dipake sebanyak 2 ruas jari Biasanya aku pake dulu 1 ruas jari ke seluruh wajah Terus aku tunggu dulu produknya nyatu ke kulit aku baru aku tambahin lagi 1 ruas jari Karena biasanya kalo langsung aku aplikasiin ke seluruh wajah Itu dia kayak jadi lama gitu ngeresepnya Terus kayak numpuk banget di wajah aku dan lebih susah diratain sih menurut aku kayak gitu Itu cara aku tapi kalo kalian mau pake langsung sebanyak 2 ruas jari juga gak masalah Yang penting takarannya benar Buat yang belum tau jenis kulit aku itu normal to oily Dan sebenernya tuh aku lebih suka pake produk physical sunscreen dibanding chemical sunscreen Walaupun physical sunscreen itu memang ada white case nya Tapi menurut aku itu lebih bisa nahan minyak yang ada di kulit aku Dan bikin kulit aku jadi gak cepet keliatan mengkilap Kalo chemical sunscreen emang gak ada white case di kulit aku Tapi kadang beberapa produk chemical sunscreen itu pas dipake rasanya kurang nyaman di kulit aku Dan kadang juga bikin kulit aku jadi cepet keliatan berminyak Kalo Emina Sun Battle ini dia gak ada white case Dan setelah pake si Emina Sun Battle ini kulit aku tuh jadi keliatan lembab dan glowing Tapi walaupun dia ini teksturnya ringan Cuman tetep butuh proses agak lama untuk meresap ke kulit aku Beberapa chemical sunscreen yang pernah aku coba dan yang cocok di kulit aku Biasanya tuh hasilnya bikin kulit aku jadi keliatan lembab dan glowing Terus dipake seharian juga aman banget untuk kulit aku yang normal to oily Tapi untuk si Emina Sun Battle ini kalo di kulit aku yang normal to oily Dia itu memang pertama kali bikin kulit berasa lembab terus nanti lama-lama keliatan glowing gitu Tapi setelah 1 jam 2 jam gitu kayak kulit aku udah mulai keliatan agak mengkilap Nah setelah beberapa jam kulit aku udah mengkilap banget dan kalo dipake seharian ini bikin kulit aku jadi berminyak banget Apalagi kalo banyak aktivitas di luar makanya aku pake si Emina Sun Battle ini kalo pas lagi di rumah aja Terus mata aku ini agak sensitif dan beberapa sunscreen yang pernah aku coba ada yang bikin mata aku berasa jadi perih Sampai keluar air matanya jadi kayak nangis gitu Maksudnya chemical sunscreen sih yang kayak gitu di aku Dan si Emina Sun Battle ini salah satunya Pas awal-awal dipake sih dia ini biasa aja nyaman-nyaman aja rasanya Tapi nanti setelah beberapa menit atau beberapa jam Nggak sih biasanya beberapa menit aja itu udah mulai berasa agak perih mata aku Dan nanti lama-lama tuh sampe nangis sampe bleber-bleber gitu air matanya Bahkan sampe aku nggak kuat sih sama rasa perihnya dan harus aku bersihin dulu tuh sunscreennya baru mata aku nggak perih lagi Sayangnya si Emina Sun Battle ini hasilnya kurang bagus di kulit aku Kalo dibanding sama chemical sunscreen yang pernah aku coba sebelumnya Karena untuk kulit aku yang normal tuh oily Dia ini kurang bisa untuk nahan minyak Dalam waktu kayak sekitar 2 jam aja kulit aku udah keliatan mengkilak Apalagi kalo aku pake lebih lama Itu bikin kulit aku jadi keliatan berminyak banget Terus dia bikin mata aku berasa terih Dan ini yang paling aku nggak suka Karena memang rasanya tuh seperih itu Sampai aku harus hapus dulu sunscreennya baru mata aku kembali normal Memang ada beberapa chemical sunscreen yang bikin mata aku berasa perih Tapi kadang tuh masih bisa ditolerir Tapi kalo untuk si Emina Sun Battle ini aku nggak kuat sih Tapi mungkin itu karena mata aku aja yang sensitif Nah kalo temen-temen ada yang punya kulit normal atau kering Mungkin kalian akan suka sama hasilnya si Emina Sun Battle ini Karena memang dia tuh melembabkan dan bikin kulit jadi keliatan glowing gitu Tapi kalo untuk kulit yang normal tuh oily kayak aku Ini kurang bagus sih Tapi selama aku pake si Emina Sun Battle ini Dia nggak bikin kulit aku bermasalah Maksudnya nggak ada masalah kayak jerawat, iritasi, breakout, atau masalah kulit yang lainnya Kecuali yang dulu tadi ya Yaitu nggak bisa nahan minyak dan bikin mata aku berasa terih Oh iya buat temen-temen yang mungkin pernah nyobain si Emina Sun Battle ini Boleh banget untuk sharing di kolom komentar Gimana hasilnya di kulit kalian Dan buat temen-temen yang mungkin pengen nyobain si Emina Sun Battle ini Kalian bisa klik link belinya yang ada di description box Ini harganya cukup affordable Kayak nggak nyampe Rp50.000 gitu sih So ya kayaknya segitu aja review singkat dari aku Untuk Emina Sun Battle ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di atofimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Bye